Kita kembali ke tanah air, ada sebuah desa di ujung Bali Barat yang penduduknya Nasrani yakni desa Blimbing Sari. Desa Blimbing Sari merupakan destinasi menarik bagi umat Nasrani untuk berwisata rohani. Kami akan ajak Anda melihat lebih dekat perpaduan budaya adat Bali dengan iman kristiani. Berikut liputannya untuk Anda. Ada sebuah kisah datang dari ujung Bali Barat. Di tempat puja para dewa yang penduduknya mayoritas menganut agama Hindu, ada sebuah desa yang penduduknya 100% menganut agama Nasrani. Selamat datang di desa wisata Blimbing Sari. Desa Blimbing Sari adalah salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Melaya, Kebupatan Jembrana, ujung Bali Barat. Wisatawan dapat menyeberang menggunakan kapal dari Banyuwangi ataupun menempuh perjalanan darat dari kota dan pasar. Tidak seperti daerah Bali lainnya, desa wisata Blimbing Sari bisa jadi destinasi menarik bagi umat Nasrani untuk berwisata religi. Wisatawan yang ingin berkunjung ke desa Blimbing Sari disarankan datang pada awal bulan minggu pertama. Karena setiap awal bulan di minggu pertama, gereja di desa Blimbing Sari menggelar ibadah kontekstual. Jemaat yang datang menggunakan pakaian adat Bali. Puji-pujian yang dinaikan juga menggunakan bahasa Bali yang diiringi alat musik gemelan Bali. Tak hanya itu, firman yang disampaikan juga menggunakan bahasa Bali. Namun jangan khawatir, wisatawan yang tidak mengerti bahasa Bali bisa membaca buku panduan yang telah disiapkan dalam bahasa Indonesia. Wisata yang dilihat kebupatan yang disarankan adalah wisata rohani. Jadi bagaimana orang Bali, orang Bali Kristen. Karena kami sebenarnya orang Bali, tapi seluruh desa ini masyarakat kami Kristen Protestan. Kami dapat penghargaan turism, based tourism tahun 2017. Community based tourism adalah pariwisata berbasis masyarakat. Jadi seluruh masyarakat bergerak, ikut setelah di dalam. Meski penduduknya menganut agama Kristen, mereka tak melupakan jati diri sebagai orang Bali. Setiap hari raya, masyarakat desa Belimbing Sari membuat dekorasi khas Bali, yakni penjor dan tamiyang. Menjelang perayaan Natal, warga di sini juga membuat penjor dan tamiyang untuk menghiasi setiap sudut desa dan gereja. Kalau berkunjung ke Bali Barat, jangan lupa untuk mengunjungi desa Belimbing Sari. Desa Belimbing Sari ini menjadi salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi karena menawarkan wisata religi bagi umat Nasrani. Selamat hari Natal 2018. Dari Bali Barat, Kelala Farina, Michael Gonzalez, Metro TV. Terima kasih telah menonton!